Non-governmental organization, Yayasan Sahabat Pedalaman Banyuwangi menggelar gathering bersama Muspika serta perangkat desa sekecematan Kalibaru di salah satu rumah relawan sahabat pedalaman di wilayah desa Banyuanyar, kecematan setempat pada kamis sore. Dalam acara tersebut, selain dihadiri jajaran Muspika serta perangkat desa sekecematan Kalibaru juga dihadiri oleh Basnas Banyuwangi. Ikatan Dokter Indonesia Banyuwangi serta tokoh masyarakat Kalibaru. Roizak Haramain sebagai kerelawan Yayasan Sahabat Pedalaman mengatakan silaturahmi yang dikemas dalam gathering bersama Muspika kecematan Kalibaru ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan menyampaikan program-program yang telah dilaksanakan khususnya di daerah kecematan Kalibaru. Roizak menambahkan selama ini sudah banyak program yang telah dilaksanakan di kecematan Kalibaru. Di antaranya, pemberian bantuan modal usaha, pendidikan, kesehatan, bedah rumah, dan beberapa program lainnya. Untuk target ke depan Yayasan ini juga akan membuat sumur untuk wilayah Banyuwangi yang kesulitan air bersih. Dengan acara gathering tersebut, ke depan dirinya berharap silaturahmi dan kerjasama untuk kebaikan ini tetap terjadi dengan baik sehingga orang-orang yang membutuhkan uluran tangan bisa diatasi bersama-sama tanpa ada pihak yang merasa tersudutkan. Selain menyampaikan program filantropi yang telah terlaksana, pada acara gathering ini juga memberikan dingkisan paket sembako untuk lansia dari Yayasan Pesantren Quran Takwa kepada penerima manfaat. Terima kasih telah menonton! Selain itu, juga pemberian cenderamata sebagai ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah bekerjasama serta mendukung Yayasan Sahabat Pedalaman untuk menjalankan misi-misi kemanusiaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya di sempatan kali ini ingin menunjukkan terima kasih pada seluruh stakeholder di Kecamatan Kalik Baru telah menunggu kegiatan kami. Harapannya kita bisa peluang-peluang dan bekerjasama dalam mencapai sebaikan untuk masyarakat di sekitar kita. Jadi program kita secara umumnya ada tujuh pilar. Jadi yang pertama itu pendidikan, kesehatan, kemudian modal usaha, darumah, kemudian bantuan ustadu afal khususnya, kemudian modal bantuan air bersih, kemudian program jembatannya. Khususnya untuk di kawasan Jawa Timur, untuk program air bersih itu di kawasan kita belum ada. Kalau di kawasan yang kemarin kita dapati di Ponorogo dan Ponorogo sudah kita terapkan untuk program bantuan air bersih. Untuk jembatan itu kebanyakan di Sumatera, kemudian di Kalimantan, dan di NTT. Harapannya jika memang lingkungan itu membutuhkan dan sulit air ini kita bisa angkat sebagai program. Di mana memang kita punya donatur yang benar-benar mempercayakan rezekinya, kebaikan rezekinya untuk dia.